naik ke atas dari Groutani. Beri oplos dulu dong. Nah, di talk show kita kali ini juga sebentar akan ada bagi-bagi door price. Nah, kayaknya saya sudah ada door price di belakang sana, ada baju ya, ada kaos yang kita bagi-bagi untuk kakak-kakak yang hadir di ruangan ini. Oke, selanjutnya kita panggil, silahkan kakak Rifki, ya, pemateri kita selanjutnya ada kakak M. Fitriadi, Direktur dari PT Suryapangan Indonesia. Silahkan kakak. Oke, dan kita juga kehadiran narasumber melalui online, dalam jaringan ada Ibu Kepala Pusat Pendidikan, BPP SDMP, ada Ibu Dr. Ida Widi Arsanti. Ya, kasih oplos dulu dong. Kayaknya dia sudah didengar ini sama Buka Pusat. Halo, Bu. Oke, saya sambil duduk aja ya biar santai-santai. Ya. Nah, sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu ini. Nah, narasumber kita. Nah, kalau yang pertama dari kakak Rifki Darmawan, sebagai salah satu founder Grow Tani. Nah, Grow Tani itu mungkin secara garis besar adalah, boleh dikatakan startup lah ya. Startup yang berfungsi juga sebagai off-taker untuk teman-teman petani. Nah, seperti apa peluangnya ke depan dan sespesifik apa kira-kira Grow Tani ini dalam berkontribusi terhadap agribisnis pertanian, nanti kita langsung dengar dari kakak Rifki. Kemudian selanjutnya ada kakak Fitri Adi, ini adalah Direktur Utama dari PT Suryapangan Indonesia. Salah satu off-taker juga kita di YES Program, bergerak dibilang peternakan dan pertanian juga. Ada macam-macam lah. Mungkin nanti kakak Fitri Adi bisa jelaskan sendiri sektor yang dikembangkan. Dan mungkin hari ini kita akan lebih banyak berbicara tentang peluang-peluang emas untuk teman-teman khususnya petani milenial. Karena biasanya kan kalau kita ngomong petani, biasanya orang-orangnya orang-orang kolonial, kata Pak Dir, biasa gitu ya. Nah, ini kita hadirkan adalah sosok-sosok milenial, anak muda, yang sudah berkontribusi aktif di dunia agribisnis. Dan tak lupa juga, pemateri kita yang ketiga, ada Ibu Kepala Pusat Pendidikan, Ibu Ida, di mana di sini beliau juga mungkin akan kita minta seberapa besar sih peluang emas di agribisnis ini oleh teman-teman kita, khususnya di petani milenial. Karena Ibu Kapus ini sangat aktif dalam program regenerasi petani. Salah satu program andalannya yaitu di YES Program ini. Oke, kalau begitu kita langsung mulai saja ya, mulai dari kakak Rifki Darmawan. Mungkin kita bisa sharing dulu. Sebenarnya, oh iya, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bukapus. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mas Andi, apa kabar? Sehat? Iya. Bisa didengar ya, jelas ya mas? Oke. Oh, begitu? Boleh, boleh, boleh. Mungkin bisa teman-teman panitia bantu dipanggil teman-teman. Karena sayang dilewatkan, apalagi ini kita bicaranya tentang peluang bisnis ya, di khususnya untuk petani-petani milenial. Mungkin bisa teman-teman bisa sebarkan ke yang lainnya. Oke, Bukapus. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya, Bukapus ya. Luar biasa dukungannya ini. Walaupun belum sempat hadir langsung, tapi masih menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol bersama teman-teman tentang peluang emas kita bagi para petani milenial. Oke, Bukapus mohon izin. Kita mulai mungkin sharing dulu dari narasumber yang lainnya untuk tentang memperkenalkan saat ini aktif di bidang apa dan apa sih alasannya kenapa mau menjalankan usaha tersebut. Oke, nah kita pasti tentu juga dengan Kak Fitri Adi juga kita mau dengarkan ini. Kira-kira kenapa ini tertarik. Ini Kak Fitri Adi kayaknya masih 17 ya, masih sweet 17 ya. Jadi penasaran bagaimana ini, kenapa bisa mau tertarik di bisnis pertanian. Nah, tapi sebelumnya itu kakak-kakak yang aktif ini, saya mau pamer dulu bahwa di Kementerian Pertanian itu memang sudah fokus juga terhadap petani milenial. Untuk lebih lengkapnya, mungkin langsung saya ke Ibu Kapus untuk kita dengar arahan juga dari beliau dan sharingnya tentang seberapa menarik sih sebenarnya peluang untuk bagi para teman-teman petani milenial ini. Oke, kalau begitu langsung saja kami persilahkan Ibu Kapus untuk menyampaikan. Silakan. Baik, Bang Andi, terima kasih senang sekali ya. Luar biasa ya pada kesempatan Sabtu yang berbahagia ini. Kita bisa bertemu, kemudian juga tentu saja sharing session dengan para narasumber dan tentu saja juga kepada para petani milenial yang hadir pada kesempatan kali ini. Tentu saja juga ini banyak mahasiswa Pol Bangtan ya, terutama mahasiswa Pol Bangtan Goa yang ikut hadir, yang saat ini adalah para generasi muda yang sedang menimba ilmu untuk mempersiapkan dirinya dapat bekerja di sektor pertanian. Baik, terkait dengan peluang bisnis pertanian ya, bagaimana kondisinya saat ini? Kita tahu bahwa saat ini yang namanya pangan dan pertanian itu Bang Andi, itu luar biasa harus kita ketua bersama ya, itu merupakan kebutuhan pokok dari bangsa Indonesia. Semua masyarakat pasti membutuhkan pangan dan pertanian. Nah, terkait dengan pangan dan pertanian ini, kita tahu bahwa sektor inilah satu-satunya yang cukup tangguh dan tidak tergoyahkan selama masa pandemi kemarin. Dan kemudian juga selama beberapa waktu ketika memang ada krisis moneter, kemudian juga ada beberapa kondisi-kondisi yang ada di negara kita, begitu ya. Nah, ini sektor pertanian ternyata cukup tangguh untuk tetap mendukung pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Karena sektor pertanian itu nanti hubungannya dengan pangan, dan ketika kita hubungkan dengan pangan, maka stabilitas negara, kemudian juga ketahanan pangan, kedaulatan pangan, ini tentu saja menjadi hal yang cukup mendasar. Nah, sementara di sisi lain saat ini kita menghadapi dua hal nih Bang Andi ya. Ada satu yaitu upaya untuk regenerasi petani, karena ada tantangan regenerasi petani. Kemudian satu lagi adalah bagaimana kita menghadapi bonus demografi, di mana saat ini yang paling besar penduduk di dunia ini adalah satu, Gen Y, yang biasa disebut dengan milenial, kemudian satu lagi adalah Gen Z, di mana beberapa waktu ke depan ini akan menjadi usia yang produktif. Akan menjadi usia yang produktif. Ijinkan saya untuk bisa share screen sebentar ya. Usia produktif ini tentu saja harus kita manfaatkan untuk kemudian kita optimalkan, untuk kemudian bisa diarahkan kepada sektor pertanian yang merupakan sektor yang tangguh tadi, merupakan sektor yang utama tadi. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kemudian anak-anak muda ini berpikir tentang pertanian, berpikir tentang petani. Tadi Bang Andi menyampaikan, ada yang berpikir bahwa petani itu relate atau identik dengan konvensional, atau kolotnial, atau kolotnian. Nah, itu yang harus kita ubah. Mindset bahwa pertanian itu adalah misalnya tidak menguntungkan, kemudian juga bercocok tanam di sawah, kemudian kurang bersih atau berlumpur, seperti itu, itu harus kita hilangkan. Bahkan kita tahu bahwa Pak Menteri Pertanian sendiri, ini cukup kuat untuk mendorong kita, Bapak Prof. Syahrul Yasin Mimpo, bahwa petani muda ini harus didorong. Karena petani muda dengan teknologinya ini dapat memperkuat produksi dan distribusi. Di samping itu bertambahnya startup milenial, ini merupakan bukti bahwa kemeta serius melakukan percepatan regenerasi petani. Anak muda yang mau terjun di bidang pertanian, bisa punya peluang kehidupan dan ekonomi yang lebih baik lagi. Nah ini yang sangat relate dengan topik kita pada pagi hari ini, di mana memang pertanian di satu sisi memang harus dikembangkan secara optimal. Di sisi lain ada bonus demografi, Gen Y dan Gen Z, di mana usia produktif ini adalah banyak pada generasi tersebut. Dan kemudian kita mencoba untuk melakukan bridging, bahwa memang pertanian ini adalah sektor yang menarik untuk para Gen Y dan Gen Z, sehingga mereka dapat terjun di setor pertanian untuk kemudian bisa mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pertanian dan produktifitas pertanian. Kita bersama ya Bang Andi, jadi tidak hanya kami dari Pusat Pendidikan Pertanian, namun juga Pol Bang Tan Goa, kemudian juga UPT-UPT di Kementerian Pertanian, utama di Badan SDM dan Pusdiktan, dalam program YES ini, yang juga program YES ini ada di Sulawesi Selatan, ini bersama-sama mendorong tumbuhnya petani merenia. Nah, kita sangat optimis bahwa kita bisa merubah mindset anak-anak muda ini, bahwa menjadi pengusaha pertanian milenial itu ada sesuatu yang memang bergensi, ada sesuatu yang memang harus dicapai untuk masa depan yang lebih baik. Nah, untuk itu maka beberapa kegiatan pengembangan perusahaan, pembenci jari dan fasilitasi untuk pertanian, ini dilakukan oleh pemerintah ya, dalam rangka melakukan fasilitasi. Dan beberapa tahun ini kita berkecimpung atau bergerak mendorong atau melakukan fasilitasi terhadap petani milenial, ini ternyata hasilnya luar biasa. Karena yang tadinya, rata-rata petani milenial ini background-nya adalah SMA, background pendidikannya ya. Nah, dengan adanya program petani milenial ini, salah satunya adalah kita punya duta petani milenial, duta petani andalan, young ambassador, ya, di mana mereka menjadi motivasi atau menjadi public figure bagi petani pada umumnya, ya, petani milenial pada umumnya atau anak-anak muda, maka kemudian banyak sekali yang saat ini sudah menjadi petani milenial dan bahkan background pendidikannya naik. tadinya SMA, kemudian naik menjadi rata-rata petani milenial kita ini adalah perguruan tinggi, seperti itu, ya. Jadi ada pendidikan fokasi, jadi kemudian juga ada penumbuhan wira usaha muda pertanian berbasis klaster, ada pelatihan fokasi, ya, dan kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain yang memang kita lakukan untuk bisa menarik anak-anak muda ini, ya. Nah, kita nanti akan melihat success story dari beberapa anak-anak muda yang bergerak di setiap pertanian. Misalnya di sini kita lihat ada Kang Sandi, ya, tadi juga ada fotonya Kang Sandi yang merupakan gigi Andi Heros, di mana Kang Sandi ini saat ini adalah ketua duta petani milenial, duta petani andalan. Kita melihat bahwa tidak diragukan lagi, ya, tidak diragukan lagi berapa banyak rekan-rekan yang sudah berminta dengan Kang Sandi dan kemudian juga berapa dana yang bergulir, gitu ya, cuan yang bergulir, peluang bisnis yang bergulir dari kegiatan pertaniannya Kang Sandi ini, ya. Nah, salah satunya juga tentu saja dari program yang kita tawarkan, yaitu bagaimana kita mendekatkan kredit usaha rakyat ini kepada para petani milenial. Karena apa? Karena pengembangan pertanian, pengembangan usaha atau bisnis yang dilakukan oleh anak-anak muda ini perlu dikembangkan. Atau kemudian juga beberapa anak muda itu bahkan perlu juga modal awal, ya, untuk kemudian memulai bisnis atau usahanya. Nah, ketika memang sebagian besar masih kebingungan dari mana, ya, ini dapatnya, maka kita dapat menawarkan satu skema, yaitu kredit usaha rakyat, tentu saja ini didorong oleh pemerintah bersama-sama dengan lembaga keuangan atau perbankan, ya. Nah, dalam konteks ini, Kementerian Pertanian ini punya program utama, yaitu kita sebut sebagai akur tani, petani milenial akses kur, seperti itu, ya. Nah, ini juga banyak program-program yang ada di Kementerian Pertanian, ya. Kemudian cukup banyak juga yang sudah akses kur. Nah, ini adalah beberapa petani milenial yang sudah akses kur dan sudah cukup eksis, lah, ya. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa memang peluang bisnis atau peluang cuan atau kemudian juga peluang berusaha di satu pertanian ini memang cukup terbuka lebar karena memang merupakan kebutuhan pokok di sektor, di subsektor manapun, apakah itu tanaman pangan, hortikultura, atau kemudian juga peternakan, misalnya, ya, ini masih terbuka lebar, ya. Yang penting dari kegiatan-kegiatan para petani milenial ini, jangan ragu untuk selalu menerapkan teknologi dan melakukan diversifikasi produk, ya. Jadi, ketika menjadi petani cabai atau pengusaha cabai, gitu ya, tentu saja tidak hanya di budidayanya saja, tapi kemudian juga harus menguasai aspek pasca panen dan kemudian juga aspek pengolahan. Karena kita tahu bahwa ketika memang harga tinggi, maka tentu saja kompetensi ini akan menguntungkan, ya. Harganya cukup pedas. Tapi ketika harga rendah, karena memang cukup banyak, misalnya, ketersediaan di lapangan, maka petani milenial akan bisa melakukan pengolahan menjadi minyak cabai, menjadi cabai kering, atau cabai bubuk, misalnya. Itu merupakan hal-hal yang juga bisa mendatangkan peluang bisnis bagi para petani milenial. Di sini ada Kang Sandi dari Cianjur, ya. Jumlah kurnya 2 miliar, dan kemudian juga ini sudah, omsetnya juga sudah lumayan, ya, di atas 1 miliar. Kemudian Kang Husi Tamrin, ini beserta petani-petani binaannya, ini juga jumlah kurnya sudah cukup tinggi. Jadi rekan-rekan kita ini berani mengambil resiko, ya, untuk kemudian bisa memperluas usahanya. Dan kemudian juga sudah punya perhitungan yang tepat, di mana mengambil kurnya ini, dan nanti ada proses untuk pengembaliannya, begitu ya. Mengambil kurnya dan ada proses pengembaliannya, ini sudah diperhitungkan dengan pendapatan atau siklus dari usaha tani yang memang dilakukan, seperti itu, ya. Nah, di sini ada misalnya Kang Suhendar, ya, yang juga sudah cukup besar ini. Kang Suhendar ini luar biasa, sudah eksis, lah, ya, untuk menjadi petani yang berada di tingkat menengah, begitu. Ada Mas Raindra, kemudian juga ada, nih, dari Sulawesi Selatan, ya, Mas Akmal Kamarudin, ini juga merupakan yang ambasador, merupakan petani milenial, dan ini tentu saja dekat dengan kita, ya, nanti sudah bisa mengambil kur juga sebesar 100 juta rupiah. Ini juga ada Mas Arrohman, kemudian Mas Lukman dari Bulukumba, ya, luar biasa. Merti Kultura, lagi petani cabai tadi, ya, seperti yang saya sampaikan. Kemudian ini juga ada Mas Priono, Mas Adam, ya, yang juga berani mengambil kur, dan kemudian ini kita lakukan fasilitasi bersama. Nah, mungkin itu Bang Andi yang sebagai pengantar yang bisa disampaikan, mudah-mudahan nanti banyak pertanyaan, ya. Saya senang kalau banyak pertanyaan. Kemudian juga banyak diskusi, terutama selain saya juga tadi saya melihat bahwa cukup menarik, cukup, apa, beberapa narasumber ini memang pakarnya, dan Bang Andi sendiri juga merupakan pelaku, ya, praktisi di sektor usaha pertanian. Maka tentu saja kita sangat berharap bahwa marilah para generasi muda ini bisa beramai-ramai terjun ke sektor pertanian. Jadi jangan ragu, karena tentu saja sektor pertanian ini merupakan peluang emas, ya, dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan kita, tidak hanya kita saja, tapi juga masyarakat yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplos dulu dong untuk Bukapus. Luar biasa. Bukapus penjelasannya, ya, tentang apa saja sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Pusdik untuk mengembangkan atau melakukan regenerasi petani. Mulai dari tadi ada yaitu PWMP, ya, bagaimana teman-teman kita yang di vokasi pertanian itu sudah diberikan stimulan modal untuk bisa berkecimpung di dunia wira usaha. Kemudian lanjut lagi ada lagi di YES Program, dan ada program Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan, gitu. Nah ini, jadi, tadi dari tayangan Bukapus, kita sudah melihat beberapa potensi-potensi anak-anak muda yang sudah bisa mengelola omset atau aset hingga miliaran. Bahkan tadi ada sampai 4 miliar. Wah, itu luar biasa lah. Itu kalau dari omset 4 miliar, dapat profit 10% aja lumayan ya, 400 juta. Nah, ini tapi kita juga hari ini kedatangan langsung oleh pemateri-pemateri yang punya kontribusi cukup besar juga di bidang pertanian, khususnya menjadi salah satu breaching atau jembatan bagi teman-teman petani kita yang ada di daerah, khususnya di Sulawesi Selatan. Oke, langsung aja, mungkin simpan. Memang ini pertanyaan, tak? Jadi pertanyaannya disimpan karena dari PPI U Sulawesi sudah menyiapkan ada hadiah untuk penanya-penanya kita hari ini. Hadiahnya juga kaos keren. Jadi siapkan pertanyaannya. Oke, langsung saja, Kak Rifki Darmawan, boleh dijelaskan, apa sih itu grow tani dan kenapa mau membuat yang namanya grow tani itu? Silahkan, Kak. Baik, terima kasih, Kak Andi Matuju atas kesempatan yang telah diberikan. Bapak-Ibu, perkenalkan saya Muhammad Rifki Darmawan. Hari-hari saya itu disibukan dengan keliling daerah, melihat bagaimana potensi-potensi petani di daerah yang ada di Sulawesi Selatan khususnya. Lalu harapannya kita, petani-petani kita itu menjadi lokal hero di daerahnya masing-masing. Dalam artian, bisa mengakses pasar seluruh-seluasnya melalui platform yang kita ciptakan yakni grow tani Indonesia. Jadi kalau kakak tadi menanyakan grow tani Indonesia itu alur kajiannya seperti apa? Jadi grow tani Indonesia itu adalah startup agritek yang bergerak di sektor agriculture yang di mana dalam hal ini kami menjadi fasilitator para petani-petani di daerah untuk mengembangkan usaha tani mereka dalam rangka menggenjot nilai tukar petani yang seperti hari ini kita ketahui itu masih sangat rendah. Masih sangat rendah sekali. Ini masalah-masalah yang sering kami temui di lapangan bahwa NTP petani ini masih sangat rendah sehingga ini menjadi persoalan yang harus kita jawab secara bersama. Nah, dua tahun saya melakukan riset tentang pertanian jujur saja Pak Ganda awalnya pertanian ini adalah sesuatu yang bagi saya enggak penting-penting amat mohon maaf ini sebelumnya tapi semakin ke sini justru sektor ini adalah sektor yang saya lihat sektor yang sangat potensial karena pekerjaan pertama manusia itu sebenarnya adalah ada di sektor pertanian kiblat semua industri itu kiblatnya ada di industri pertanian kenapa saya bilang begitu karena semua yang kita lihat hari ini industri-industri yang ada bahan bakunya banyak disuplai dari hasil-hasil pertanian dan dari hasil-hasil pertanian itu ini kita bisa olah menjadi sebuah produk-produk yang punya nilai jual di pasar lokal maupun di pasar global kemudian hal-hal yang membuat saya tertarik di sektor pertanian ini adalah ini menyangkut tentang keberlangsungan hidup manusia sehingga kalau kita tarik lebih dekat lagi pertanian ini adalah rodah penggerak ekonomi kerakyatan yang dimana dari hulu ke hilirnya itu banyak orang-orang yang bisa menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa di sektor ini dan di dua tahun ini kami berjalan mungkin saya bisa spill di tahun ini kami baru saja ada letter for intent dari Pakistan permintaan kopra sekitar 50 ton dengan nilai kontrak prisenya itu 1.836 USD dan bulan ini ini kami akan kerjakan dan harapannya kami yang kita ketahui bahwa sekarang harga kopra itu sangat turun tapi dengan adanya market yang bisa kita akses di global ini bisa membawa market yang sesuai di petani-petani yang ada di daerah-daerah sehingga harapannya adalah mereka produk-produk yang selama ini telah diolah telah disiapkan bisa menjadi nilai yang membawa kesitraan ke mereka-mereka itu harapannya kami kami sadar bahwa mungkin masih banyak orang yang belum tahu bahwa petani itu kepanjangannya adalah penyangga tetanan negara Indonesia jadi kalau tidak ada pertanian tidak ada petani maka ya kita boleh lihat lah bagaimana kita yang akan datang bahkan ada bahasa yang mengatakan seperti ini sesekali kita butuh dokter sesekali kita butuh polisi butuh pengecara dan lain-lain tapi dalam tiga kali sehari kita butuh petani lalu kenapa kita tidak bergerak untuk tidak meningkatkan potensi-potensi yang ada karena kita lihat potensi Indonesia khususnya di selatan ini sektor pertanian ini adalah menjadi peluang emas bukan hanya untuk petani-petani milenial atau petani-petani yang sudah lanjut di sana tapi ini potensi buat kita semua bahwa pertanian ini adalah sebuah komoditi yang hari ini bisa saya katakan itu akan bisa menggonjot bagaimana perekonomian yang ada di Indonesia mungkin seperti itu kakak siap oke jadi concern grotani adalah membantu teman-teman petani untuk mendapatkan asas pasar yang lebih luas dan dengan nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi berarti ikut untuk mensejahterakan petani jadi biasanya petani mengeluh eh harga kok pro murah sekali harga ini murah sekali ya kan dengan adanya grotani ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk bisa mendapatkan atau mendekatkan diri dengan yang namanya standar kesejahteraan ya wah luar biasa ini jadi selain udah bergerak di pertanian tujuannya juga mulia ya membantu barat petani tapi saya sepakat sekali tadi Kak Rifki bahwa kita ini selalu mau jadi dokter terus selalu mau jadi polisi padahal dokter dan yang lain-lain itu sesekali kita butuhkan tapi petani itu tiga kali sehari kita butuhkan ya kita makan tiga kali sehari kenapa gak ada yang lirik dalam artian marketnya harusnya jauh lebih besar ini menarik sekali nah langsung saja kalau begitu saya mau dengar lagi sama Kak Fitri Adini saya biasa panggilnya kakak Aji karena saya kakak itu masih Aji ceritanya waktu itu tapi sampai sekarang masih muda Aji jadi kakak Aji saya penasaran saya ingat sekali dulu kita ini tidak tertarik juga pertanian awalnya kita main kayu bagaimana dan tiba-tiba langsung berkecimpung di pertanian dan betul-betul ya saya judul banyak juga berkolaborasi dengan Kak Fitri Adini dalam membantu teman-teman kita di daerah untuk mendapatkan off-taker dan ya saya salut sih istilahnya berapapun siap ditampung gitu nah ini sangat terbantu kita teman-teman petani kita yang kadang suplainya itu sudah mulai rusak tiba-tiba dengan adanya Kak Fitri Adini bisa selamatkan gitu tapi saya mau tahu apa alasan ini kenapa kita tertarik dan saya pikir gini ya saya pikir lebih enak saya rasa jadi yang bota dewan kenapa kita memutuskan berhenti jadi dewan dan fokus untuk jadi petani silahkan kakak Aji baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah tentu kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa salawat dan salam kita curahkan kepada suri toladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati kita bangkakan Bapak Direktur Polo Bangtan beserta jajarannya yang hari ini sudah hadir para lecturer para dosen guru kepala program dan yang hari ini tadi konser Kak Kisman ada konser tanpa penonton gitu ya dan saya dengarkan terus dari pabrik dari Limbung sampai sini ternyata bagus juga suaranya itu luar biasa ya Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian para alumni peserta reuni yang sama-sama kita banggakan terhusus teman saya hari ini Bro Andi Matujuh ini foto di belakang Pak Andi Matujuh ini menandakan siapa dia sebelumnya gitu orang yang tidak pernah berkecimpun di dunia pertanian kemudian hadir sebagai motivator pertanian jadi orang yang terlibat di pertanian itu tidak harus kotor tangannya contohnya salah satunya beliau gitu ya Mandi Matujuh tapi terakhir postingan beliau di Instagram saya lihat mewancarai Ibu siapa Ibu siapa yang mewancara Ibu Ineka Ibu Ineka itu dan saya tonton sampai habis ini saya melihat Om Andi Matujuh Project Manager Yes Om Andi Matujuh versi lain gitu dan Om Andi Matujuh ini yang bukan background pertanian yang dulu bisnisnya adalah fotografi jadi sutradara uang panai kemudian pernah bisnis kecantikan toh sekarang terjun di dunia pertanian seperti itu itu yang bikin kaget itu saya kalau saya dari SD memang saya sudah ketemu sama dunia pertanian pertama rumah saya di kampung yang kedua bisnis orang tua saya itu adalah peternakan peternakan ayam dan itu yang kita geluti sampai sekarang sampai kemudian berkembang ke dunia padipadian jagung-jagungan dan lain sebagainya seperti itu Bapak Ibu sekalian nah saya perlu perkenalkan tadi sudah disebutkan bahwa saat ini tadi sempat nyentil sedikit ya 2014-2019 saya pernah di DPR Pak di DPR Degoa dan komisi yang saya geluti selain sosial pendidikan itu adalah komisi tentang pertanian disinilah kemudian kita banyak menemukan masalah di lapangan bahwa kita ini di Goa maupun di tempat lain ini banyak memiliki alumni pertanian ya banyak alumni-alumni dari jurusan pertanian bahkan Polobangtan setiap tahunnya itu Mewisuda berapa Polobangtan saja itu misalkan belum kampus yang lain tapi dunia pertanian kita semakin memprihatinkan saya izin berdiri boleh ya silahkan ya dunia pertanian kita semakin memprihatinkan Bapak Ibu sekalian ya apa yang kami temukan sebagai ya wakil masyarakat pada saat itu di DPR adalah bahwa petani ini dengan keterbatasan pengetahuannya itu kemudian sangat gampang dimainkan oleh oknum dalam tanda kutip gitu ya baik oknum ya mulai dari hulu sampai hilir mulai dari pupuknya bibitnya kemudian pada saat produksi pada saat panen apalagi ini yang jadi masalah besar di pertanian kita saat ini sehingga pada saat itu saya berpikir kalau saya sudah tidak menjadi anggota dewan saya mau fokus pada pertanian tujuannya sama sama dengan karefki tadi sama dengan Bapak Ibu sekalian di sini bagaimana membantu petani kita pertama adalah soal edukasi yang kedua soal sosialisasi tentang bagaimana bisnis pertanian ini dijalankan bukan soal produksi saya ulangi kita sosialisasi tentang bagaimana bisnis pertanian ini dijalankan bukan saja soal produk produksi karena ada produksi yang bagus produksi melimpah mati di harga betul tidak betul di perubangtan ini menyiapkan tenaga kalau tidak jadi dosen maka jadi ahli dalam pertanian tapi saya kira ada mata kuliah agribisnis ya ada Pak Ibu sekalian nah berbisnisnya ini Bapak Ibu sekalian ini tidak sembarang ini butuh skill ini butuh kebiasaan ini berulang-ulang perlu ketemu orang perlu networking yang banyak ini yang jadi permasalahan di petani kita di petani kita itu kurang percaya diri Pak Ibu sekalian betul tidak betul di saat mereka harus bertanya harga malu-malu biasanya yang kita butuhkan adalah alumni-alumni Polo Bangtan anak Bapak Ibu sekalian bisa kembali ke desa kembali ke kampung kembangkan pertaniannya itu yang kita inginkan kalau tidak bisa jadi dosen kalau tidak bisa jadi PNS minimal bisa menjadi pendamping petani yang ada di kampung masing-masing satu dua orang keluarga saya Pak Ibu sekalian itu alumni dari sini alumni dari Polo Bangtan saya tanya kerja di mana setelah ini berubah status Pak Ibu sekalian beberapa tahun yang lalu setelah ini berubah status kemudian di wisuda ini kan lepasannya lebih mereka bisa memilih mau jalur abdi negara atau mau jadi di luar abdi negara kita harapannya Pak Mentan pun Pak Sahrul pun itu menyampaikan kalau bisa jangan jadi PNS semuanya kalau jadi PNS semuanya dimana kita dapat beras impor susah Pak Ibu sekalian makanya yang kita inginkan Bapak Ibu para sivitas akademika yang ada di Polo Bangtan kalau kami 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 menginginkan Bapak Ibu mensupport anak didik Bapak Ibu atau para alumni yang ada di sini terjunlah ke dunia pertanian termasuk ke bisnisnya banyak sekali contoh yang bisa kita rasakan kalau pertanian itu tidak bagus sampai hari ini saya tidak akan ada di pertanian Pak Ibu sekalian justru dari pertanian banyaknya kelompok ternak saya kemudian anggota kelompok tani saya begitu saya butuh suara mereka kasih suara kepada saya Pak Ibu yang penting dijamin dijamin perutnya mereka maksudnya itu dijamin produksi pertaniannya diambil oleh kita kemudian di awal mereka butuh bibit mereka butuh pupuk ini kita fasilitasi pas penjualan harga kita berikan harga normal seperti itu Bapak Ibu inilah tujuan kami akhirnya kembali kemudian menderikan satu usaha yang saat ini ini adalah usaha kolaborasi namanya PT Suryapangan Indonesia nyambung internet nyambung internet tolong dibuka Instagram saja buka PT Suryapangan Indonesia salah satu ciri pebisnis milenial itu gampang ditemukan di HP Pak Ibu sekalian ya ini sayang yang muda-muda ini gak ada jadi kita motivasi ke Bapak Ibu sekalian kalau ada anak didita anak-anak tadi rumah sekarang paling enak kalau mau jadi terkenal cari konten Facebook cari konten Instagram yang indah backgroundnya dan itu ada di pertanian ya sudah buka ya di Instagram PT Suryapangan Indonesia nah kita coba lihat ini PT Suryapangan Indonesia apa sih gitu ya itu di bidang apa ya seperti apa kita nah tujuannya kita ini adalah sama yang disampaikan oleh Pak Menteri di awal menjabat Pasarul Yasin Limpo nah kita sama-sama menuju ketahanan pangan Indonesia salah satunya yang kami geluti di PT Suryapangan Indonesia adalah nah ini budidaya jagung dan yang kedua jual beli jagung kemudian kita olah kita keringkan dan kita jual ke pabrik pakan ya penjualan kita sampai hari ini ya dari bulan ini PT Suryapangan ya dari bulan Januari sampai bulan ini kita sudah mengirim ya ini rata-rata kurang lebih 2.000 ton per bulan Pak Ibu sekalian 2.000 ton per bulan nah silahkan di klik yang gambar truk ini yang paling atas saja dulu nah ini di klik ya nah ini yang yang kami lakukan enaknya petani melinial saat ini itu lebih banyak video-video seperti ini jadi hobi jadi happy tapi kemudian jadi informasi dan edukasi terus sekaligus menjadi inspirasi bagi yang lain ini gak ada soundnya ya ya ini di pabrik kita Bapak Ibu sekalian di goa tempatnya di Limbung ini pabrik kita kita olah ya ini setiap harinya kita terima 100 ton per hari ada yang Om Andi ini sampaikan ke kita bahwa tadi ada gambarnya Pak Luqman ya benar ya Pak Luqman mudah-mudahan ini yang akan datang atau dalam waktu dekat kita bisa kerjasama dengan Pak Luqman ini di Buluk Kumba potensinya bagus kalau saya lihat postingan Om Andi dan lain sebagainya itu bagus ya bahkan kita bisa kalau memang produksinya tetap dan Om Luqman bisa apa konsisten ya saya kira pemerintah berikan kur kami juga dari PT SPI bisa berikan bantuan gitu ya untuk mensupport petaninya ini yang yang kita lakukan kemudian kembali bisa dikembalikan jadi selain jagung nah kita juga ada di bisnis peternakan nah kita fokus untuk PT Suryapangan di bawah 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 terus nah itu yang tengah yang tengah Om nah ini di klik tanda mute bunyi gak nah ini Pak Ibu enaknya kalau jadi petani millennial saya kalau jumlah like dengan jumlah viewer masih kalah sama Om Andi Om Andi jumlah yang nonton di Instagramnya bisa 27 juta kalau ini masih 400 ribu Om Andi dengan like nya 5000 enaknya Pak Ibu sekalian ya hanya taruh HP kemudian kita jalan padahal aslinya bukan saya yang kerja ada anggota kita tapi harus ahli ya kan namanya petani millennial begitu kan harus ahli begitu kami datang lihat tai ayamnya sudah tahu oh ini ayammu sakit ini lihat matanya lihat kakinya lihat sayapnya kemudian cium bau tai nya atau dari jauh sudah kita cium kita sudah tahu oh ini masalahnya ayammu itu namanya ahli yang namanya ahli dalam bisnis peternakan itu enggak harus jadi peternaknya Pak Ibu sekalian tapi kalau masih awal nah ini yang masalah kadang-kadang Bapak Ibu lihat postingan seperti ini ada gaji tiap bulan sudah mau pensiun pasti bilang eh ternak juga deh bagus Pak Ibu ada kemauan tapi saya sarankan belajar dulu nah kita di PT Suryapangan Indonesia nah siapa tahu Paul Bangtan mau kerjasama kita mahasiswa MBKM itu setiap tahunnya itu ada kurang lebih seratus orang yang datang ke kami kalau tidak belajar jagung belajar tentang ayam kampung sekarang populasi ayam kampung kita ini totalnya untuk disulusel 30 ribu ekor dan itu belum cukup nah siapa tahu ada uang tata simpan-simpang eh belajar maki darah belajarnya datang ke kami bisa Pak Ibu ini para alumni yang mau lebih eksis terutama supaya banyak followernya enak di sosial media bikin konten-konten seperti ini karena Tom Maki kalau panen dapat uang dapat Tom Maki follower dan bisa jadi Instagram TikTok ini menjadi lahan penghasilan yang lain contoh kita buka Instagramnya yang lain nama Instagramnya paharur irzan ya paharur irzan ini petani Pak Ibu paharur nah kalau ini putih candrawati sudah dilupa mikayanya paharur nah itu yang warna hijau yang ketiga yang ketiga nah ini dia ini petani milenial dari Dieng coba di klik 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 yang tengah coba lihat Pak Ibu ya terutama yang anak milenial viewernya 29.000 ya 184.000 ada yang berapa juta ya ada yang 7.000.000 8.000.000 ini konten seperti ini seorang mahasiswa agribisnis eh manajemen agri maaf manajemen ya terjun ke dunia agribisnis seorang mahasiswa ekonomi Pak Ibu sekalian tapi followernya luar biasa diundang kemana-mana dari Instagram dia dapat uang apa sponsornya sponsor pupuk sponsor racun Pak Ibu ini dia nih inspirasinya seperti ini kentang jadi ada di Dieng ya di Boyolali Jawa Tengah enaknya kalau petani milenial karena petani milenial itu selalu sadar sadar HP Pak enggak enak rasanya kalau kita tidak flexing yang penting flexingnya bagus tidak enak rasanya kalau tidak pamer betul-tidak betul kenapa dulu ada istilah kalau manusia kalau gajah mati meninggalkan gading manusia mati sekarang meninggalkan apa meninggalkan nama dan akun sosial media silahkan kalau mau jadi quote silahkan saya ulangi gajah mati meninggalkan gading manusia mati meninggalkan nama dan akun sosial media akun sosial media ini ada dua Pak Ibu sekalian larinya bisa jadi amal jariah bisa jadi dosa betul tidak kalau akun Facebook tak akun Instagram tak akun sosial media tak isinya yang bagus-bagus begitu Anda meninggal dunia terus dibuka disitu ada pencerahan disitu ada ilmu disitu ada inspirasi disitu orang membuat orang jadi senang termotivasi akhirnya mau berhasil seperti Bapak Ibu semuanya dia berhasil juga orang ini berhasil Anda dapat pahala walaupun sudah mati di dalam tubur betul tidak betul tapi kalau isinya gosip isinya gosip menghina orang apa lagi menghina ya isinya yang tidak baik Anda mati masih ada tidak akunnya masih ada begitu dilihat sama orang dosa jariah enaknya sekarang Pak Ibu sekalian manusia mati meninggalkan nama dan akun sosmed seperti itu ya ini contoh petani milenial Fahrur Irzan ada lagi Ade siapa Pak Mandi Ade Wardah Dinata ini kan kita bicara petani milenial Pak Ibu jadi mainnya begini adek ya ini yang pertama yang pertama yang pertama adek Wardah Dinata adek Wardah Dinata sudah lama berkecimpun dunia pertanian pernah jadi calon bupati sekarang mendirikan Minaku Indonesia dia baru ini sudah berapa kali ke Belanda ya dia ini adalah ekspor hasil-hasil pertanian Pak Ibu coba kebawa 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 nah kebawa kebawa ini ekspor-ekspor hasil pertanian dia ke Belanda dulu calon bupati Bogor ya kebupaten Bogor kebupaten Bogor ini mas Ade Bang Ade ke Belanda kemudian dia hanya share-share konten saja dari share konten itu dia dapat pembeli Pak pembeli dari luar negeri ya itu enaknya sekarang jadi petani milenial jangan kita ini muda petani milenial pulang ke kampung ikuti model petani kolonial kalau ikuti tawadunya silahkan ikuti etikanya silahkan tapi sekarang kita harus berubah harus mengikuti zaman semua yang baik itu silahkan ditampilkan salah satunya lewat sosial media nah seperti itu Bapak Ibu sekalian nah saya mau tunjukkan satu Pak ya ini ada di akun saya mfitriady ada di akun saya saya tunjukkan sama dengan Grow tadi Grow Indonesia satu bisnis mfitriady nah kedua kebawah 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 lagi 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 ini yang ujung ini nah ini Pak Ibu sekalian saya bulan lalu berkunjung ke salah satu ya agritek bisnis pertanian di bidang agreteknologi ya udah begini kalau petani milenial bikin konten shoot dan lain sebagainya saya belajar sama Om Andima 7 ya ini bergerak di bidang pertanian tapi kantornya di Jakarta Selatan ya sewa kantor namanya era tani coba lihat kantornya Pak Ibu ini pertanian tapi kantornya luar biasa dia baru saja dapat pendanaan seri C kemarin dapat pendanaan 300 miliar untuk membantu petani jadi kantornya itu seperti co-working space anak muda datang di kantor ini mereka punya pegawai 100 orang anak muda semuanya yang tua cuma satu security umur security 42 tahun ini Pak ini orang-orangnya semua dia dapat 309 ini sementara kita proses penjajakan untuk kerjasama di Sulawesi Selatan ini adalah bisnis yang membiayai petani tetapi kemudian didampingi setelah panen itu di berbagi hasil Pak ya jadi pembiayaan bukan bantuan ya ini di Heratani kembali Mas ke atas ke atas ya inilah kalau sekali lagi petani milenial seperti ini Pak ya dibilang terus-terus nah inilah kantor kita yang di kita kantornya di Unismo Pak di Universitas Muhammadiyah Makassar ya oh iyalah sudah habis ini nanti kita ketemunya di Pak Ibu sekalian nanti bisa kita connect di Instagram sama-sama bisa saling follow nanti kalau misalkan ada lebih lanjut ingin ditanyakan disampaikan ingin belajar tentang ternak ayam kampung atau ayam ke bawah Mas ke bawah siapa tahu nanti Bapak Ibu ada yang pensiun dan tiba-tiba dapat warisan besar saya arahkan Bapak Ibu bisnisnya tetap pada area perut area perut itu ya penting di masa pandemi mengajarkan kita area perut ini di masa pandemi Pak kita punya bisnis ini itu di masa pandemi ini ayam potong populasi 22 ribu ekor Pak dan ini anak petani ini jangan lihat pakaiannya jangan lihat kontennya lihat apa kerjanya begini susahnya Pak jadi petani tapi setelah ini kita nikmati cuannya ya Bapak Ibu sekalian ini di sistem kandang close house saya pernah dapatkan anak Polo Bangtan yang magang di sini di kandang lain tapi ya dengan model close house seperti itu oke saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian ini hanya pemantik saja ya kita diskusi lebih jauh harapannya ke depan kita ada kolaborasi kolaborasi yang bisa kita lakukan sama-sama Insya Allah Polo Bangtan ini terus akan melahirkan para pebisnis pebisnis unggul di bidang pertanian tentunya ya tidak lepas mungkin ada yang jadi dosen ada yang jadi motivator di bidang pertanian terima kasih saya kembalikan komandi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh beri aplaus dulu dong untuk pemateri kita wuh luar biasa saya ini banyak yang nonton juga di online ini kayaknya mulai kita lihat panas-panasnya ini bagaimana sih saya jujur juga pertama kali waktu pertama kali join lihat ini kakak Aji saya terkaget-kaget waduh kenapa Bini mau jadi petani akhirnya ternyata pas saya coba-coba ikut dia ternyata enak gitu ya akhirnya coba kita maksimalkan potensi nah kakak-kakak semua teman-teman apa di kesempatan kali ini kita sudah dengar tadi bagi uraian mulai dari uraian dari pemoparan dari Ibu Kapus Kak Arief Kedarmawan yang menyambuhkan stakeholder dan memoparkan peluang-peluang apa saja terus dari kakak Fitri Adi juga kita tadi lihat langsung lah apa sih aktivitas sebagai petani milenial begitu dan peluang-peluang apa sih sebenarnya yang kita bisa dapat untuk khususnya di petani ini nah ilmu-ilmu yang seperti ini yang kadang masih belum tersampaikan ke teman-teman mungkin teman-teman milenial kita gitu ya jadi akhirnya mereka karena mungkin lebih banyak lihat konten-konten yang ya yang lebih di kontraktor atau dan sebagainya mereka apalagi lihat bagaimana jadi ISN ya jadi lebih enak sekali kelihatannya beda gitu nah dengan mungkin materi-materi yang disajikan tadi ini bisa tersampaikan juga ke teman-teman yang lainnya apalagi disini bapak-bapak ibu-ibu mungkin punya keluarga ya atau mungkin nanti bisa mengarahkan lagi untuk generasi-generasi milenial yang lainnya oke nah disini mungkin kita buka dulu satu sesi tanya-tanya siapa itu dari bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di ruangan ini ingin memberi pertanyaan gitu ingin bertanya lebih lanjut atau mungkin lebih detail tentang yang dipaparkan tadi baik dari pemaparan bu Kapus atau Kak Rifki atau dari Kak Fitri Adi silakan mungkin bisa angkat tangan oke satu silakan namanya dulu Kak dari mana dan pertanyaannya ditujukan ke siapa baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Muhammad Rasul alumni Pulbang Tan Goa tahun 2022 saat ini para orang tua mengharapkan anak-anaknya untuk tidak menjadi petani biasanya dia diarahkan untuk menjadi PNS atau abdi negara yang lain karena katanya pertanian itu kotor pertanian itu kumuh dan kurang menjanjikan nah pertanyaan saya untuk Kak Muhammad Fitri Adi bagaimana cara mengubah mindset atau persepsi para orang tua dan mahasiswa terhadap pandangannya terkait dunia pertanian agar dapat tertarik untuk melakukan usaha bidang pertanian khususnya menjadi petani milenial saya rasa itu saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke gimana satu dulu atau langsung dijawab Kak Ali lanjut oke satu lagi yang mana Bapak yang di depan ya boleh silahkan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam nama saya Amri Pawelangi alumni SPMA dan alumni APP tahun 2000 sudah lama cukup lama sudah 20 tahun lebih saya tertarik pada Bang Fitri Adih ya khususnya dulu mungkin saya ini Pak Sempokat bahwa saya sekitar satu tahun lebih lagi saya akan pensiun sehingga saya ini saat ini saya sudah merintis sebenarnya kegiatan pertanian tapi belum mulai baru baru cari-cari lahan begitu nah mungkin saya tanyakan yang pertama kira-kira strategi apa yang saya lakukan untuk memulai ini ini baru merintis ini Pak untuk memulai kegiatan pertanian begitu ini bukan petani milenial tetapi petani kolonial kolonial tapi jiwa masih milenial itu barangkali yang saya tanyakan terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh oke mungkin dua dulu ya cukup ya habis itu kita nanti kita buka untuk satu pertanyaan terakhir lagi tapi sebelum lanjut kita bahas dulu untuk dua penanya tadi yang dikhususkan kayaknya sama kakak Fitri Adih ini gimana silahkan kakak Aji baik dari Dinda Gafur ya oh Rasul oh Masya Allah oke Dinda Rasul Rasul itu dikirim ke dunia ini untuk merubah mindset betul tidak Akaan Nabi gitu ya Rasul namanya aja sudah Rasul begitu Nabi diutus menjadi Rasul kemudian di aruskan untuk menyebarkan kebaikan agama ya merubah ahlak itu tidak segampang membalikan telapak tangan pasti ada tantangan saya tidak tahu ini apa menjadi pengalaman pribadinya Rasul atau teman-temannya tapi ini hampir semua anak muda di saat ini mungkin mengalami hal yang sama yang namanya orang tua adalah melihat anaknya sepatunya bersih celananya rapi pakaiannya rapi ada embel-embelnya mungkin ada pinisinya ya kan ada yang lain gitu kan seperti itu walaupun masih honorer gitu gaji 200 300 600 ribu itu pun dibayar tiga bulan pikasiang tapi pakaiannya rapi ya kan nah ini yang menjadi masalah yang kemudian saat ini Bapak Ibu sekalian menjadi tantangan tersendiri kita di Indonesia sisa-sisa penjajahan saya sebutkan seperti itu saja kenapa saya sebutkan sisa-sisa penjajahan karena Belanda menjajah Indonesia meninggalkan budaya seperti ini meninggalkan budaya bahwa you kalau kerja sama company you kerja sama Belanda hidupmu pasti bagus kamu pasti dihormati ditakuti sama orang lain dan itu bisa jadi itu masih ada sampai sekarang karena kita ini sementara transisi generasi Bapak Ibu sekalian sekarang ini kita begitu banyak mendengar nama istilah istilah dari bahkan yang muncul terakhir ini kolonial milenial gen X gen Y gen Z sampai apa namanya ini yang lahir tahun 2020an ini gen-gen itulah seperti itu nah itu kita masih dapatkan sampai sekarang bagaimana supaya merubah mindset ini ini merubah mindset tidak mudah tidak semudah membalikan setelah patangan untuk Rasul yang harus ditunjukkan adalah bukti kata orang Makassar bukti para lu dari pertanian tiba-tiba yuk kasih naik umrah bapak sama mama pasti doanya itu bapak sama mama mudah-mudahan Rasul ini menjadi petani terus ya Allah tapi ibu sekalian ya berbeda dengan orang tua saya orang tua saya PNS dua-duanya ya bapak saya guru ibu saya guru ibu saya guru SD bapak saya guru SMK di awal tahun 2000an dunia berubah yang dulu pekerjaan utamanya adalah mengajar sekarang pekerjaan waktu itu tahun 2000an 2000an awal pekerjaan utamanya adalah beternak saya masih ingat masih kecil kalau pagi itu di limbung apa ibu sekalian nambil mitu mobilnya kasihan mobil putu kacang namanya mobil apakah itu yang kotak box itu dilepas semua ya dilepas semua kursinya sisa sopir sama penumpang sampingnya dia di depan sebagai sopir saya di sampingnya kalau subuh-subuh jam 4 pergi ke kandang ambil ayam dia isi itu mobilnya mobil putu kacang baru dibawa ke ablam abu bakar lambogo setiap hari saya sering ikut ada di kursi samping dan sang saya ingat kalau sampai medikantornya bapak itu di SMK di Gunung Sari ini BLPT namanya bapak itu selalu parkir mobilnya paling ujung sana sendiri kenapa dia parkir paling ujung pertama mobilnya sudah jelek yang kedua bau karena bau bau tai ayam di kantor mandi saya biasa ikut mandi di kantor tapi sekali lagi ini masalah mindset orang tua kita ini berbeda-beda Pak Ibu sekalian orang tuanya rasul pasti berbeda yang diinginkan itu adalah bukti buktikan saya ini alumni polo bangtan kalau memang ada pekerjaan yang agak keren-keren sedikit kerjakan itu tapi mulai bangun bisnismu kalau tidak punya modal jadi reseller belajar sama Om Andi Om Andi itu barang apapun itu bisa dijual sama dia itu ilmu marketingnya ini bukan lagi flywheel dia dia sudah goib wheel bukan yang terbang tapi sudah goib sampai bisa laku itu Om Andi belajar kemudian jangan berhenti belajar begitu selesai di polo bangtan tidak belajar maka cara belajar yang bagus untuk belajar bisnis di agribisnis belajar bisnis di pertanian cari sirkelnya cari pebisnis yang agribisnis bisa ketemu sama saya ketemu orang teman-teman yang lain banyak sekali grupnya untuk agribisnis supaya menjaga semangat kita seperti itu nah berusaha saja terus sampaikan yang terbaik ke orang tua dan pada titik tertentuan anda akan mendapatkan sesuatu yang kemudian akan dibanggakan oleh orang tua anda ya jangan jangan menyerah gitu ya sampaikan mu'asyaratu bil ma'ruf sampaikan dengan baik ke orang tua tak jangan juga dimaki-maki orang tua tak jangan ya karena ya ridho Allah diridol walidain ridho nya Allah ada sama ridho orang tua kita ya itu nanti persoalan lain gitu seperti itu nah Rasul kemudian dari Pak siapa Pak Tabek tadi Pak Amri kayaknya begini ini menarik ini pertanyaannya kebetulan mewakili pertanyaan anak muda sebelum kita jawab pertanyaan kedua kayaknya kalau boleh ini cokdo sedikit itu kayaknya semua tantangannya anak-anak muda yang mau mulai berbirausaha ya istilahnya kita saja ini yang awal-awal berbirausaha bukan menjadi petani itu banyak tantangannya orang pertama yang tidak mendukung dan melecehkan kita saat berbirausaha itu kadang keluarga sendiri itu pengalaman pribadinya om mandi tuh nah ini menarik dan saya juga tadi bisik-bisik sama Kak Rif kini ada enggak kira-kira dia langsung enggak juga jadi petani karena saya rasa memang masalahnya kita itu disitu kita memang juga di sekolah apalagi kalau di daerah saya enggak tahu kenapa itu guru-guru selalu bilang rajin kau belajar biar nanti besar aku tidak jadi petani nah itu kayaknya itu sudah mendarah daging di orang-orang tua akhirnya anaknya tidak mau diarahkan jadi petani tapi kita bisa lihat tadi kata Haji Fitriadi kasih lihat buktinya kalau belum kita bisa buktikan dengan diri kita sendiri mungkin kita bisa kasih lihat dan buktinya ada Haji Fitriadi yang ada disini saya juga penasaran mungkin ini karena walaupun sama Kak Fitriadi saya juga mau dengar sedikit cerita dan sampaikan mungkin dari Gerotani juga seperti apa sih pasti kan itu juga salah satu kendala Gerotani dalam merangkul petani-petani muda nah coba kita share beri bagaimana pengalaman tak dan kita bisa beri jing ke sana silahkan Oke terima kasih Kak Andi jadi tadi pertanyaan dari Saudara Rasul itu mirip sekali dengan apa yang disampaikan orang tua saya sebelum saya memutuskan untuk bergelut di dunia pertanian jadi di awal-awal jadi saya ini alumni Sospol Jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Rumah di Yamakassar dan jujur saja saya baru di Yudisium bulan lalu jadi saya termasuk mahasiswa yang lama kuliah karena banyak sekali hal-hal yang dalam perjalanan akademik saya yang saya jumpai ini bahwa saya harus membawa sebuah warna tapi arah yang mau saya bawa ini saya gak tau di awalnya saya mau buka kemana jadi ketika saya minta izin atau minta petunjuk dari orang tua malah petunjuknya itu undadar restus sama sekali yang mengizinkan saya untuk bergelut di dunia ini gak usah nak buang-buang waktu saja tetapi saya betul-betul komit dengan diri saya bahwa sesuatu yang dimulai itu pasti ada tantangan dan saya ingin mengutip pernyataan dari CEO Tokopedia bahwa mimpi yang kita pikirkan itu akan berubah menjadi sebuah rencana rencana yang kita ucapkan itu akan berubah menjadi sebuah komitmen komitmen yang kita kerjakan itu akan merubah menjadi sebuah kenyataan dan hal ini yang saya rasakan betul di dalam perjalanan saya kakak dan ini membuat saya termotivasi dan pada waktu itu saya putuskan setelah dua tahun saya melakukan riset keliling daerah dengan mengorbankan akademik apa sih yang perlu kita polis di dunia pertanian ini apa problem-problem yang harus kita selesaikan setelah saya saya temukan betul-betul bahwa hari ini masih banyak sekali usia-usia muda khususnya khususnya usia-usia milenial yang masih melihat pertanian itu adalah sektor yang sangat-sangat tidak potensial tapi harus harus digarisbawahi Bapak Ibu bahwa pertanian ini adalah sesuatu yang betul-betul dibutuhkan oleh manusia jadi kalau kita analogikan secara sederhana hari-hari dibutuhkan maka hari-hari itu bisa profit ya dan ini keuntungannya bisa berlipat ganda nah bukti-bukti ini yang saya lakukan yang saya bawa ke dunia pertanian dan saya sampaikan ke Ibu ke endingnya ini hasil yang tapi saya penasaran Pak mana buktinya ini boleh dikasih lihat boleh jadi ada bukti jadi kita di di kerotanya itu semua anak muda kita usianya itu di 30 tahun ke bawah jujur saja Ibu saya ini masih di usia 27 tahun masuk 27 tahun di tahun ini ya jadi ada video yang akan saya putarkan bahwa kita satu tahun jadi mau dijin kakak saya berdiri silahkan silahkan jelaskan salam pemutaran Indonesia dikenal sebagai negara agraris dimana mayoritas masyarakatnya banyak bergelut di bidang pertanian perkebunan peternakan dan juga perikanan berbagai permasalahan di bidang pertanian seperti kekurangan sumber daya manusia minumnya teknologi dan kurangnya sarana-prasarana pertanian begitu juga dengan pedagang pasar sebagai second distribution kebutuhan pangan fenomena tetap kelola pasar yang belum memadai masyarakat menginginkan akses jual-beli pangan yang mudah dan efisien dan tingginya harga sewa kiosk sehingga pedagang yang kekurangan modal kesulitan mempunyai tempat jualan ini merupakan suatu tugas bersama yang harus diselesaikan dengan pertanian kita akan mandiri pangan dan tidak tergantung lagi dengan negara lain pertanian adalah sumber kehidupan oleh karena itu kita harus membantu petani dengan memberikan harga panen yang menguntungkan growtani merupakan platform yang menggunakan petani sebagai sumber utama ketersediaan pangan dan pedagang sebagai second distribution untuk dapur rumah tangga selain itu growtani berupaya memberikan solusi perdagangan produk pangan yang sehat dan berkualitas dipenden langsung dari petani sehingga para konsumen dapat menikmati pangan yang segar ayo jadi pahlawan bagi petani dan UNKN dari kami untuk Indonesia jadi growtani ini saya dapat idenya itu dipindrang saya ketemu dengan salah seorang petani namanya Pak Sam Sudin beliau adalah petani penggarap sawah yang pada waktu itu banyak sekali permasalahan kompleks yang dihadapi sebagai seorang petani riset beberapa kali akhirnya kita harus melakukan lompatan lompatan apa yang saya maksud kita gak boleh lagi berlari karena kalau berlari semua orang sudah berlari tapi kita harus melompat untuk menjangkau orang-orang berlari ini nah yang saya maksud disini adalah kita ingin menerapkan sistem-sistem modern di pertaniannya kita begitu juga kepada petani-petani milenial bahwa hari ini pertanian itu sudah ada model baru sudah ada tata cara niaga modern tata cara pertanian modern yang sudah bisa kita adopsi yang kita bisa bawa pulang ke daerah kita untuk membuka lawan bahwa hari ini banyak cara-cara baru langkah-langkah baru yang sudah dikemas dengan cara-cara modern jadi pertanian itu tidak identik lagi dengan pekerjaan kotor-kotoran turun ke lahan tidak tidak sama sekali pertanian itu sekarang sudah berubah menjadi sektor yang betul-betul menjadi pekerjaan mulia yang nanti ke depannya ini akan digeluti oleh banyak orang yakin dan percaya saja dengan sentuhan digital dengan cara-cara modern yang kita akan gunakan ke depannya ya ini yang coba saya jelaskan yang saya jawab dengan berkeliling di daerah-daerah yang memang potensi pertaniannya besar lalu apa menjadi problem-problem yang ditemui di masyarakat yang khususnya mereka berkelut di dunia pertanian pekerjaannya itu yang kita coba bawa itu coba kita solusikan dan akhirnya semua orang mendukun makanya jargon kami itu let's grow together ayo tumbuh bersama sehingga pertanian ini harapannya adalah dengan adanya sektor-sektor semakin banyak orang yang mengambil peran di sini maka semakin banyak masyarakat yang bisa dibantu semakin banyak petani-petani yang segera bisa kita tingkatkan kesejahtera mungkin seperti itu keren sekali Kak Rifki jadi inti dari jawaban pertanyaannya tadi adalah beri bukti seperti itu ya jadi Kak Rifki sudah kasih bukti Haji Fitri Adi juga sudah kasih bukti sekarang tinggal tunggu kapan Rasul kasih bukti sama orang tuanya ya kita tantang nanti harus bukti kenal umur di pol betul-betul bisa persaing dan bahkan bisa menjadi berikut leader khususnya di daerah sendiri nah tadi kan pertanyaan kedua kita langsung pertanyaan kedua tadi teman-teman ini disini juga kita ada Ibu Kapus siapa tau didengarkan kira-kira ini kalau misalnya kalau sudah mau pensiun apa sih rencana yang paling bagus ini rencana kedepannya untuk di bidang pertanian menurut Kakak Fitri Adi baik Bapak bisa buka Google bisa buka Google bisa ada HP-nya sambung kuota kan ada internet terus bisa buka Google di Google Pak dicari di Google namanya Isto Suwarno boleh dibantu Isto Suwarno silahkan munculkan di layar kita lihat sama-sama siapa ini Isto Suwarno 6 tahun sebelum pensiun out dari pegawai BUMN tapi saya tidak sarankan keluar memang besok tapi jangki baru-baru pelan-pelan tapi belajar sama dia Pak kalau biasa kita dengar ada satu jenis ini kan jenis varietas lengkeng 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 itu ada maka ada lengkeng di Indonesia namanya lengkeng Itoh ini dikembangkan oleh seorang pensiunan BUMN namanya Isto Suwarno coba Pak kalau ada HP kita semua daripada sangi WAG sangi Facebook kita belajar yang seperti ini Isto Suwarno ini sekarang ini mendapat penghargaan dari Kementerian Pertanian Kementerian Perdagangan bahkan dari BUMN ini berhasil mengembangkan satu jenis lengkeng namanya lengkeng Itoh gitu ya lengkeng Itoh dan ini tersebar di seluruh Indonesia ide awalnya adalah Pak Isto ini senang makan lengkeng dan pernah kehabisan di Jogja waktu itu dia cari kemana-mana katanya ini ada masalah impor dari Thailand pertanyaannya dia kenapa setiap lengkeng itu selalu dari Thailand maka pada saat itu tabungannya dia pakai Pak pergi jalan-jalan di Thailand tapi pergi belajar cara budidaya lengkeng dan ini Pak Itoh ini Pak Pak Itoh ini dan apa yang terjadi sekarang ini sudah digoluti selama 10 tahun sekarang orang datang tempatnya dia ini jadi tempat belajar Pak jadi tempat study tempat belajar tempat refreshing orang datang makan lengkeng sepuasnya tapi bayar pelatihannya karena dapat ilmu dapat lengkeng Pak coba ini Pak Istoh ini banyak sekali ini dia kembangkan beberapa varian produk tapi ini sudah dikembangkan dari 10 tahun lalu dia mulai belajar ke Thailand apa yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu yang persiapan pensiun yang paling perlu dalam bisnis agribisnis itu adalah ilmunya Pak ilmunya kenapa ini berbeda dengan bisnis yang lain saya jual aku ini benda mati Pak saya simpan bertahun-tahun masih bisa saya jual nanti walaupun ada expirednya saya simpan bunga-bunga ini bisa bertahun-tahun 10 tahun yang akan datang saya bersihkan saya ubah warnanya saya ganti potnya saya jual lagi tapi bisnis di agribisnis itu ada kaitannya dengan makhluk ciptaan Tuhan Pak makhluk hidup di saat kita berbisnis makhluk hidup beda tekniknya dengan berbisnis benda mati Pak kalau makhluk hidup effortnya lebih banyak usahanya lebih banyak penjagaannya lebih banyak tapi resiko untungnya lebih besar daripada benda mati itu kami rasakan karena kami berbisnis ayam dari tahun 2000-an sampai sekarang resikonya juga besar kalau saya bisnis ayam dua yang saya jagai sebagai pemilik yang pertama adalah ayamnya yang kedua adalah yang jaga ayamnya kita jagai bagus pakannya bagus obatnya tidak terlambat aplikasi obatnya tapi moro-moro yang jaga ayam sakit hati sama onernya dalam satu malam Pak bisa habis ayam kita semua coba kalau petani di gerotani misalkan siapa yang turun menanam mesin oke ada mesin siapa yang membajak ada mesin tapi siapa yang bawa mesin manu manusia siapa yang bawa mesin nanam itu manusia ya kan maka di bisnis di usaha agribisnis ini ada dua yang dijagai pertama makhluk hidupnya bisnisnya yang kedua yang jaga makhluk hidupnya itu ada orang hobi saja pak saya senang saya mau beternak saya mau ini saya mau ini karena senang saya lihat saya senang lihat lengkeng saya senang lihat ayam dia geluti pak keluarkan ya begitu dia pensiun ada dana pensiunnya telpon BTPN adakah adakah kredit ya kan ini semua bangun kandang wih nah sekali kuliah itu banyak orang usahanya usaha agribisnis itu sampai disini saja pak tidak sampai disini saya ulangi usaha agribisnis mau menanam mau beternak itu sampai disini saja pak ibu tapi tidak sampai disini maksudnya apa dia hanya melihat kesenangan orang lain kan enak itu tiap pagi lihat ayam pak tapi kalau capek atau banyak mati ayamnya sudah capek habis lagi model susah kalau bisnis ayam sekarang ini bisnis ayam potong lagi rugi-ruginya 103 ekor pak berat 2 kilo tapi makin di pasar kalau ada yang lebih dari itu harganya berarti salah harga tapi bisnis telur lagi bagus harganya pak makanya kami ada semua ayam tak satu mami yang tidak ada kami ternak ayam ya ayam potong ada ayam petelur ada ayam kampung ada sisa ayam apa yang belum ada ayam kampus ayam kampus saya banyak pak 30 ribu ekor serius ibu ayam kampus itu 30 datang lagi ke bolanya kebetulan itu kandangnya berada di area kampus kampus unismo kampusnya refri pol bangtan ada ayam kampusnya juga pol bangtan lebih-lebih kampus 2 di kampus 2 bone ya di bone ya kan nah makanya berbisnis agri di usaha agribisnis ini harus pintar-pintar memang pak saya ingat pesan orang tua saya bapak saya karena kami juga ada kandang petelur satu waktu saya lagi susun-susun telur pak saya pulang dari pondok pesantren setiap kamis itu pulang sore pasti itu kerja telur itu waktu kerja telur enak nanti kalau ada usahamu jangan kau simpangi satu rai ini telur disini apa maksudnya ini ya kau bagi-bagi itu telur bagi disini bagi disini bagi disini begitu juga nanti kalau ada usahamu jangan satu tempat itu telur kau taruh begitu jatuh itu telur habis pak tapi kalau banyak keranjang telurnya ada ayam potong ada ayam telur ada ayam kampus kampung ya ada padi ada jagung ada saya dulu bisnis kayu pak furniture ada furniture ada rias salon pengantin ada ini satu bermasalah yang lain masih aman ini yang backup pak beberapa bulan yang lalu ayam telur hancur-hancuran di marketplace di pasar di pasar virtual itu di dunia maya di marketplace tidak ada lagi orang yang jual telur yang ada jual ayam petelur karena murah harga telur dan ada juga bukan lagi telurnya yang dia jual bukan lagi ayamnya tapi jual kandang murah sekali di bawah HPP tidak ada yang berteriak begitu harga mahal mentong itu kementerian perdagangan tidak bisa jaga harga telur padahal kami pak berbulan-bulan ini hancur setiap bulannya beberapa tahun yang lalu di masa pandemi kita harus subsidi satu juta per hari pak bayangkan tapi pada saat itu saya kata kata ibu saya eh jual itu semua ayam munak terugi jaki eh jangan pak jangan di agribisnis itu kan begini-begini modelnya iya kan kalau murah ini hari tunggu naiknya besok ini akan ada seleksi alam betul pak yang ibu ya betul yang sedikit ayamnya habis mereka berhenti jual ayam jual kandang jual lokasi sekarang pestel lah sudah banyak acara sudah banyak banyak yang butuh telur sedikit peternaknya naik dua kali lipat harga telur untung masih ada telurku ayam coba kalau habis biar telur onernya juga dia jual tidak ada ayam yang ada itu ayam goib sudah ada di alam goib kayak gitu ayam kan pak ibu sekalian nah makanya belajar pak ilmunya sekarang enak itu belajar bisa dari mana saja enak sekali pak ini kita buka hp ya di masa-masa pensiun atau sore kita buka pak ini ya cari google inspirasi bisnis peternakan inspirasi bisnis pertanian ini ada semua disini pak success story tapi ingat ki pak kalau belajar ki ibu jangan yang enak-enaknya saja dilihat jangan ki liat tampangnya om andi seperti itu liat tampangnya saya seperti ini begitu saya sudah sampai di kandang pak tidak ada min yang seperti ini ini semua ini teh ayam ini ini hasil teh ayam pak iya teh ayam teh ayam keras warna coklat ada kuningnya di dalam apa itu telur dulu saya jual semua pak aset kita lepas di masa pandemi itu pebisnis ya kita mengemukkan aset begitu situasi lagi tidak bagus-bagus kalau memang tidak mau dipinjam lepas saja aset ya kita jual aset setiap hari kita harus nombok 1 juta per hari pak untuk kasih makan ayam itu ayam petelur tidak bisa dibilang eh puasa mau ke dulu nah atau sening kami semua begitu dia tidak makan satu hari tidak mati sih pak tapi terganggu ususnya terganggu ususnya tidak ada telur nakasiki tidak ada telur nakasiki satu bulan lagi baru normal telurnya begitu pak nah makanya ya memang perlu kalau memang kita mau berbisnis pak di masa pensiun cari yang paling ringan cari yang sesuai passion ya kalau anak muda sekarang passion tak refki senang dengan berbau teknologi bukan anak pertanian anak pemerintahan tapi kenapa karena dia tertarik sama dunia pertanian yang berbau teknologi bapak apa yang sesuai kapasitas sesuai kapasitas sesuai kapasitas lihat apa yang paling enak yang paling gampang yang paling mudah sesuai dengan ya yang kita senangi setiap pagi itu kita lihat jadi gembira jadi senang kita jalan jadi sehat ya begitu dijual sehat badan tak sehat kantong tak ya kan seperti itu itulah kenapa Pak Ibu sekalian di masa pensiun itu kan 60 tahun ya 60 tahun ya pensiun 60 tahun umurnya Nabi 63 tahun berarti sisa berapa tahun 3 tahun 3 tahun ini disuruh apa disuruh apa Pak suruh bertawabat tapi apakah cukup dengan bertawabat tidak apa yang dibutuhkan sebaik-baik manusia manusia yang bermanfaat untuk orang lain bisa jadi di masa pensiunnya Bapak punya pegawai 100 orang begitu Bapak meninggal tapi masih lama begitu Bapak meninggal berapa orang yang mendoakan Bapak berapa orang selain anak Bapak selain istrinya Bapak itu kalau satu istri ya selain anak-anaknya Bapak berapa pegawai yang akan mendoakan kita Pak 100 maka kita diberi waktu 3 tahun untuk bertawabat dan berbuat Pak itu judul kita sudah ya mengkomitmenkan diri ini ya mengabdikan diri menjadi abdi negara betul tidak insya Allah menjadi amal jariah buat Bapak Ibu semuanya tapi 3 tahun ini kan ya caranya kita berhitung 3 tahun kalaupun ada lebihnya bonus Pak kita tahu KFC kita tahu KFC Pak ada gambar orang tua pakai janggut warna putih siapa namanya Kolonel Sanders tahun berapa dia sukses di masanya umur berapa umur 70 tahun Pak umur 70 tahun begitu dapat dia uang pensiun eh mulai nih dia ditolak dulu dimana-mana dia itu cerita hidupnya ditolak dimana-mana tidak berhasil bikin tapi dia suka memasak uang pensiunnya dia pakai masak dia tawarkan ini menurut cerita 1011 kali ke toko-toko itu resepinya Pak resepnya itu KFC orang tua ini orang tua orang tua Pak Ibu ya dia tawarkan kemana-mana yang ke seribu kalinya seribu kali ditolak oh tidak enak tidak enak baru sekarang titiknya coba lihat KFC di mana-mana betul tidak berarti tidak ada kata terlambat untuk berhasil siapa tahu 3 tahun terakhir itu yang menjadi penentu di surga mana di kamar mana kita di surga nantinya biar mak di surga biar mak di pinggir-pinggirnya yang penting di surga eh jangki juga mau bagus kalau tengah-tengahnya surga kayak gitu kan nah bisa jadi Pak seperti itu ya Bapak belajar ya komitmen untuk diri sendiri menjadi bermanfaat bisa jadi usaha itu mungkin tidak untung sesuai yang kita harapkan tapi banyak orang yang terhidupi dari usaha yang kita buat seperti itu Pak insya Allah tempat kita surga insya Allah saya kira seperti itu makasih luar biasa terima kasih banyak Oke sebelum kita lanjut di closing statement saya kasih kesempatan Bang Andi Bang Andi boleh saya ikutan jawab Bang Andi oh iya iya buka bus silahkan silahkan oke terima kasih saya menarik tadi ya pertanyaan dari Bang Rosul tadi ya yang pertama ya bagaimana supaya kita bisa merubah image terutama para mertua begitu ya supaya para orang tua untuk kemudian mau mendorong anaknya bekerja di sektor pertanian ya jadi betul bahwa kita harus melakukan perubahan image ya tadi sampaikan oleh pembicara sebelumnya tadi bahwa Mas Fikri dan kemudian juga rekan satu lagi ya dimana memang perubahan image itu harus kita lakukan untuk membranding petani milenial jadi kita sampaikan kepada para orang tua kemudian juga kepada anak-anak muda gitu ya bahwa pertanian ini menguntungkan merupakan peluang emas nah lalu bagaimana begitu kan ya bagaimana caranya untuk merubah image tersebut caranya adalah kita harus mengetahui pola pikir mereka kita harus tahu bagaimana sih atau apa sih yang diinginkan oleh para orang tua gitu ya kemudian juga apa sih yang diinginkan oleh anak-anak muda supaya mereka ini mau bekerja di setel pertanian supaya para orang tua ini mau mengizinkan anaknya bekerja di setel pertanian kita lihat kita lihat Bang Adi Batu Juni gak pernah berbusana apa adanya dia selalu berbusana keren begitu ya Bang Andi ya jadi selalu pakai blazer kemudian selalu juga pakai sepatu yang memadai yang bagus gitu ya yang keren terus kemudian juga penampilannya oke nah itu yang kemudian juga ingin kita sampaikan kepada anak-anak muda kepada para orang tua bahwa menjadi pengusaha pertanian milenial itu keren loh seperti Bang Andi loh gitu ya dan kemudian juga dia tidak selalu harus gitu ya apa seperti tadi ya kumuh kemudian juga harus kotor-kotor di lumpur dan sebagainya nah disini kita lihat nih ada Sandi Oktasusila ada Bang Akmal Kamarudin ada Mas Rahendra ya kemudian di depan kita sendiri ada Bang Andi Matuju ya yang semuanya keren nah ini juga saya punya satu gambar ini Bang Andi nanti boleh buat tebakan ya di samping apa gambar wanita ini siapa dia gitu kan dia ini pengusaha petani milenial atau artis gitu ya kemudian apa ketika memang dari apa dari aspek penampilannya karena anak-anak muda itu kan selalu melihat bahwa ya memang yang diinginkan adalah penampilan yang baik seperti itu orang tua juga demikian gitu ya ingin anaknya juga punya penampilan yang baik seperti Bang Akmal Mas Rahendra sehingga kita juga sampaikan kepada anak-anak muda ini atau kemudian juga kepada orang tua bahwa gini loh petani milenial ini pengusaha pertanian milenial ini ya penampilannya juga cukup oke gitu kan menjadi mereka-mereka ini menjadi pengusaha pertanian ini sangat-sangat meyakinkan begitu ya sehingga saya sangat mendorong Bang Andi rekan-rekan semuanya untuk kita semua sekarang merubah penampilan kita begitu ya jadi tidak lagi terkesan kumuh atau kemudian kotor berlumpur gitu ya tapi kita harus bisa membranding diri kita sendiri ya sebagai pelaku pertanian sebagai pengusaha pertanian milenial yang memang punya lifestyle sendiri cantik ya antaranya penampilannya adalah yang cukup bagus kita berikan kepada mereka bahwa memang jangan khawatir lagi nah kalau misalnya misalnya yang sebelah kanan ini yang cantik ini adalah petani milenial misalnya ya siapa orang tua yang tidak ingin anaknya seperti ini siapa orang tua yang tidak ingin punya menantu seperti gadis cantik ini karena penampilannya luar biasa misalnya dia sebagai petani milenial begitu ya nah itu yang pertama kemudian yang kedua Bapak yang ingin sebentar lagi akan memasuki masa pensiun dan akan berinvestasi ya kita setuju Pak kita mendorong untuk Bapak bisa berinvestasi di setor pertanian karena tadi sampaikan oleh Pak Fikri ya bahwa urusan perut ini kan tentu saja luar biasa kemudian juga berinvestasi di urusan perut seperti itu ya nah saya juga setuju nah tambahannya silah apa mudah-mudahan Bapak bisa mengajak anak-anak muda di sekitar Bapak untuk kemudian juga ikut bersama-sama dengan bisnis Bapak begitu ya karena anak-anak muda ini kan luar biasa ya mereka dekat dengan gadget tapi juga disampaikan mereka punya Instagram yang punya banyak followernya kemudian juga punya TikTok dan sebagainya yang merupakan salah satu saat ini trending ya bahwa TikTok dan Instagram ini merupakan salah satu media sosial yang memang banyak dikemari oleh anak-anak muda nah mungkin ketika Bapak nanti bisa bisnis petanian melibatkan anak-anak muda misalnya ya apakah sebagai nanti mitra petani Bapak atau kemudian juga sebagai pekerja Bapak misalnya maka saya sangat yakin bahwa usaha bisnis yang akan Bapak lakukan itu nanti akan growing dengan cepat begitu Bang Andi tambahannya terima kasih banyak Bukabus beri aplaus dulu dong untuk Bukabus ini Bapak Ibu-Ibu juga ya diharapkan bagaimana meyakinkan dan istilahnya tadi teman-teman yang ambasador terus ada dari DPM DPA itu bisa jadi bukti-bukti bahwa jadi petani itu bisa keren ya kalau yang yang tadi dipaparkan Bukabus ya di sini kita bisa lihat aslinya ada di depan tak pas langsung sekali-sekali oke nah terakhir ini pertanyaan satu penanyaan terakhir nanti saya nitip juga pertanyaan ini nanti dijawab mungkin sedikit singkat ya singkat saja karena kita udah mau masuk di penghujung acara mungkin silahkan tadi Pak siapa yang bertanya ya ditujukan untuk tiga pemateri ya ketiga pemateri kita tapi nanti saya jawab saya jawabnya hanya dengan beberapa penggal kata gitu oke silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak atas kesempatan yang berikan kepada saya nama saya Saking alumni APP tahun 94 dari Suwis Tenggara Kabupaten Kolaka jadi mungkin saya to the point saja Pak tadi sebagaimana yang disinggung tentang agribisnis agribisnis itu sebagaimana kita ketahui bahwa perlu ada modal salah satu modal yang diharapkan masyarakat adalah dana kur tadi sudah disinggung namun kenyataan di lapang bahwa menggunakan dana kur ini terlalu banyak pensaratan artinya pelapun banyak tapi yang diserap masyarakat itu tidak seberapa contoh biasa dimintai masyarakat sertifikat usaha nah bagaimana kalau masyarakat miskin kalau banyak sertifikat ada usaha berarti bukan miskin kan nah itu oke kemudian jadi saya mau maaf jadi maksud kami bagaimana dana kur ini kalau bisa disambung sama ibu yang yang ada di pusat sana supaya jangan terlalu berbeli-beli dia punya persyaratan oke nah kemudian bahwa baru-baru ini kita ketahui bersama bahwa bahan bakar naik bahan bakar naik otomatis biaya produksi semakin melambung pak belum tentu harga produksi menjamin contoh harga pupus sekarang luar biasa iya nah apakah mohon maafi ibu apakah bisa menyamui sana ini menyampaikan kepada Pak Jokowi bahwa itu bahan bakar bagaimana supaya kalau bisa diturunkan dan benar-benar ada saya sependapat dengan ini terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh oke pertanyaan dari Alumi ini mungkin ini kan sebenarnya dipaparkan juga oleh ibu Kapus bahwa memang salah satu program dari Kapus Dik itu adalah memberikan kemudahan akses khususnya untuk dipermodalan nah untuk lebih lengkapnya langsung kita dengarkan saja dari ibu Kapus langsung seperti apa sih kira-kira yang bisa mungkin diakses oleh bapak-bapak ibu-ibu silahkan terima kasih bang animat jadi terima kasih bapak atas juga melihat tidak hanya tidak hanya bapak yang permudahan ke lembaga keuangan nah kami saat ini sudah punya MOU dengan banyak lembaga keuangan perbankan dan sebagainya untuk memberikan lebih kemudahan kepada rekan-rekan petani milenial ini untuk kemudian bisa mengakses tidak hanya petani milenial saja sebetulnya tapi juga juga semua petani kami di pusat sudah bersinargi bapak penjabat-penjabat perbankan cabang-cabang perbankan perbankan keuangan melihat bahwa memang ada sedikit aturan tersebut bisa diluruskan untuk akses kredit sebetulnya tidak susah sampai dengan 100 juta tanpa agunan tanpa persyaratan yang berbelit seperti itu sehingga banyak sekali rekan-rekan kami tadi yang mengakses kurs sampai dengan 100 juta karena tanpa agunan yang penting ada profil usahanya kemudian dilihat kemudian juga oleh perbankan di survei dan kemudian beberapa hari kemudian sudah bisa dicairkan atau sudah bisa setuju dan kemudian dicairkan ketika memang kondisi ini ternyata tidak ditemui di lapangan perbankan yang ada di daerah masih mempersyaratkan banyak hal serat bangtan gua mungkin ya untuk nanti kami akan telusur sampai ke pusat misalnya pinjaman atas nama siapa atau usulan atas nama siapa di bank mana kemudian juga cabang mana untuk kami nanti minta kepada perbankan yang ada di pusat untuk bisa berkoordinasi sehingga lebih memudahkan begitu ya lebih memudahkan proses pencairan untuk rekan-rekan yang ada di daerah begitu ya Pak ya jadi kita tetap berkomunikasi kita melakukan fasilitasi nah terkait dengan kenaikan bahan bakar ini Bang Andi ini kan kebijakan pemerintah juga ya kami juga kita juga pemerintah tentu saja juga harus bersama-sama mengamankan kebijakan dari Bapak Presiden kita nah ketika memang terjadi gejolak di lapangan kemudian juga ada beberapa hal yang kemudian terjadi begitu ya nah sebaiknya kita bisa menyikapi dengan baik begitu ya ketika memang harga harga produk kita tidak bisa dinilai apa ya misalnya input-input naik begitu ya Pak ya kemudian pupuk naik misalnya nah kemudian kita nanti berusaha tani cabai kita atau harga jual kita tidak meningkat seperti itu kekhawatirannya seperti itu nah tentu kita berusaha Pak tetap merasionalkan bagaimanapun juga kita ini kan pembisnis begitu ya para pengusaha pertanian ini kan pembisnis jadi memang harus dapat untung profit yang memadai ketika memang input-inputnya naik ya sah-sah saja agar memang harga produknya juga dinaikkan seperti itu saya rasa itu bisa sering ada bottleneck atau masalah di petani dan tengkulak ini Bang Andi begitu ya jadi tengkulak harganya tetap seperti itu begitu ya sementara tengkulak itu sendiri nanti akan menjual produk dari petani itu dengan harga yang lebih tinggi mengambil manfaat atau mengambil keuntungan yang cukup besar dari adanya kenaikan harga-harga tersebut nah ini tentu saja kita bisa hindari kemudian harapannya para petani-petani kita ini bisa langsung akses atau kemudian juga punya akses yang lebih baik ya terhadap konsumen kami melihat bahwa ketika memang ada kenaikan harga input kemudian juga ada kenaikan harga produk itu sesuatu hal yang wajar hanya kemudian jangan sampai petani kemudian tidak menerima kondisinya jadi tidak baik ya karena tadi misalnya inputnya naik tapi kemudian harganya ditekan seperti biasa sementara sebetulnya harga di pasar itu naik begitu ya nah yang menerima adalah para pedagang atau middleman atau mungkin juga tengkulak misalnya seperti itu nah itu bisa diatasi itu harus bisa dikomunikasikan dan kemudian juga harapannya tidak banyak lagi petani-petani yang melakukan penjualan ke sana karena saat ini sudah banyak misalnya tadi ada media sosial kemudian juga ada saluran-saluran penjualan lain-lain yang lebih menguntungkan bagi petani karena bisa menjangkau langsung ataupun paling tidak dengan pedagang besar langsung ke konsumen atau paling tidak dengan pedagang besar yang ada di setra-setra konsumen seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih juga dengan mungkin BPP atau Kostratani untuk bisa mengakses fasilitas-fasilitas itu kalau misalnya mendapat kesulitan ini melakukan juga Bukapus kalau kita di BPIU Sulsel Alhamdulillah sudah melakukan pendekatan di bank daerah juga untuk mendapatkan skema khusus bagi binaan-binaan dari YES Program keren sekali Alhamdulillah ini berkat project manager yang injak orang BPD sedikit mungkin dari teman-teman kakak di sini untuk ases permodalan kasih tahu dong sumbernya gimana tapi dua menit waktunya apa sih triknya untuk bisa mengakses permodalan itu seperti apa dua menit untuk masing-masing sumber silakan boleh jadi dulu baik jadi susah tidaknya mengakses permodalan itu tergantung sama diri kita Pak kalau dari awal kita memulai bisnis pertama legalnya ada ya sekarang enak Pak kalau mau konsultasi legal tinggal telpon saya bikin PT misalkan saya bikin PT kirim foto NPWP kirim daftar pengurus yang ada di PT kirim berkasnya datang tanda tangan tunggu satu pekan dua pekan PT-nya jadi legal satu yang kedua ini yang kadang-kadang jadi permasalahan kita dan menganggap bahwa terlalu banyak syaratnya padahal ini menjadi sebuah syarat bisnis itu akan terus berkembang yaitu laporan keuangan Pak laporan keuangan sesederhana apapun catatan kita semakin sederhana mau tulisan tangan di buku biasa bang semakin suka apalagi ada catatan-catatan kecilnya di atas itu bang semakin suka daripada harus yang print maka catatan keuangan pertama legal yang kedua catatan keuangan di saat kita berbicara catatan keuangan maka kita berbicara cash flow uang masuknya uang uang jalur masuk dan keluarnya uang kita disini kelihatan Pak kalau kita pebisnis itu berbeda dengan pedagang kalau pedagang mohon maaf begitu dia menjual dia tidak tahu mana modal mana keuntungan saya ulangi kalau pedagang biasanya dia tidak tahu mana modal mana keuntungan itu uangnya dipakai dibilang keuntungan padahal modal kenapa? karena tidak jelas laporan keuangannya tapi kalau pebisnis Pak legalnya ada laporan keuangannya jelas dia tahu mana modal mana keuntungan modal dibelanjakan atau tidak Pak? tidak modal itu kita kembalikan untuk mengembangkan usaha kita profit keuntungan itu di apa Pak? dibelanjakan tapi kalau saran saya jangan semua Pak kalau sementara bisnis kita tidak butuh modal tambahan simpan jadikan aset jadikan tabungan sekarang jadikan tabungan habis wanta untuk admin Pak betul tidak Ibu? admin tahunan maka model kami adalah aset dan ini perbedaan satu menit saya pernah belajar Pak di luar negeri Ibu saya pernah berada di Amerika di Minnesota USA satu tahun perbedaan mencolok yang saya lihat antara pebisnis kita di Indonesia kebanyakan dengan mereka di sana di Amerika asetnya yang bekerja untuk mereka mereka tidur-tiduran pergi liburan dan lain sebagainya kita di sini asetnya yang tidur punya tanah punya SK SK itu aset Pak kalau ada peluangnya yang penting pilih bisnis yang jelas pelajari dulu bisnisnya punya rumah punya tanah punya BPKB tapi tidur walaupun tanah itu misalkan harganya naik setiap tahun tapi kalau tidur itu tidak efektif tidak efektif Pak di Amerika sana asetnya yang bekerja untuk mereka dikasih Sokolai ceritanya berani mereka Pak dikasih Sokolai yang penting jelas saya punya om saya sampaikan saja om saya ini pernah punya tagihan di bank 300 miliar 300 miliar saya datang sama om waktu itu usaha ini saya tagihanku 1M saya bilang baru pokok 1M kau kayak mau mau kau mati saya 300M biasa-biasa saja dia bilang begitu Pak saya tanya kenapa bisa biasa-biasa om karena pikiran saya saya dikasih sama bank 300M kan masih ada asetnya kalau bank mau ambil ambil saja saya kan usaha untuk itu itu diselesaikan Pak perlahan-perlahan bekerja terus perlahan bangun bisnisnya lagi jatuh bangun sekarang itu sisa 50M bayangkan 250M karena kenapa kalau kita masih sehat makanya aset yang bekerja untuk untuk kita yang penting pilih bisnis sekali lagi bukan disini tapi disini disini Pak kalau bisnis tak hanya untuk saya mau seperti Om Andi sama seperti misalkan pebisnis yang lain punya mobil Bapak Ibu hanya lihat hasilnya tapi tidak lihat prosesnya prosesnya itu apa belajar-belajar dan belajar terima kasih luar biasa sekali kayaknya kalau orang gue ada tahu orang jadi inisialnya oke singkat 2 menit masalah pemodalan jadi bicara akses trik ya lebih ke trik jadi beberapa waktu yang lalu kami juga sempat bekerjasama dengan Yes di Maros terkait dengan petani-petani yang kurang dapat akses permodalan karena banyak yang belum punya legal usaha nah jadi trik-triknya seperti yang disampaikan Kakak Fitri Hadi tadi bahwa legal usaha itu tentu pasti sangat dibutuhkan dan masih banyak sekarang para petani-petani yang masih kurang mendapatkan itu nah kemarin kami di Grotani juga sebenarnya membantu akses itu dengan membagikan NIB perorangan dan sertifikat standar semua bagi pelaku-pelaku usaha tani yang belum ada legalnya agar apa agar ini gampang mendapatkan akses bantuan bank bantuan non-bank ataupun bantuan pemerintah lainnya ataupun bantuan-bantuan lainnya kemudian yang kedua mungkin ini alur perbedaannya kita yang apa yang di usia saat ini saya yang apa cara yang saya lakukan itu adalah bagi saya itu dalam melakukan bisnis permodalan itu adalah urutan sian sebenarnya Pak Kakak Adi tapi trik-triknya untuk mendapat itu bagian dari trik juga untuk mendapatkan modal itu jadi intinya jadi dulu ini barang-barang karena saya yakin dan percaya seperti slogannya Gojek pasti ada jalan ya seperti itu siap terima kasih ya luar biasa ya jadi tadi pentingnya legalitas kemudian pentingnya keuangan makanya ya harus sudah mulai sekarang itu yang adalah historical keuangan jadi kalau ada 1 juta kasih masuk keluar lagi supaya tercatat dan dipercaya gitu tercatat-catat ini bahaya jadi biasakan sudah mulai menggunakan produk perbankan supaya dari sisi legal itu juga bisa lebih dipercaya nah oke tidak terasa kita ini sudah 2 jam loh luar biasa tidak tahu kalau saya tidak kurasa tidak tahu kalau kita ini saya rasa-rasa kering tenggorokan mungkin langsung saja kita closing step mungkin pesan atau arahan dari masing-masing sumber kita mungkin kita mulai dari Ibu Kapus silahkan Ibu untuk closing oh ada kendala ya oke sambil nunggu mungkin sudah ada kendala lain ya Ibu Kapus oke berarti kalau gitu langsung ke pemateri kita aja ya Kak Rifki dulu closing statementnya oke jadi ada video yang menjadi bagian dari closing statement yang akan saya sampaikan nantinya mohon izin diputar pemirsa harga gabah hasil panen di Purwakarta Jawa Barat semakin ajlog saudara seorang petani di Kabupaten Jember Jawa Timur menggelar aksi tunggal di depan kantor pemerintah Kabupaten Jember pada kapsian aksi tunggal meski harga capai naik namun petani tidak merasakan keuntungan si ini semakin diperparah dengan kebijakan pemerintah yang akan melakukan impor beras untuk ketersediaan terima kasih ya itu tadi pertanian tidak bisa dikerjakan oleh 1, 2, 3 atau 10 orang tapi pertanian itu menjadi tanggung jawab kita semua pertanian adalah kerja-kerja kolaboratif yang harapannya nanti kedepannya ini akan berdampak besar bagi Indonesia dan kita semua mungkin seperti itu oke beri aplaus dong luar biasa selanjutnya Kak Fitri Yadi silahkan untuk memberikan closing statement baik Bapak Ibu ini reuni tiap tahun ya ini kalau Bapak Ibu datang nge-reuni terus pulang hanya membawa rasa yang terpendam atau rasa yang hadir kembali memang itu intinya reuni tapi kalau Bapak Ibu pulang bawa motivasi untuk anak-anak kita untuk diri kita maka ini adalah reuni yang terbaik bagi Polo Bangtang sepanjang masa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke baik sebelum kita tutup kita mau kasih merchandise dulu buat tiga penanya tadi boleh maju ke depan tadi ada Bapak dua sama Rasul boleh dibawa dong saya minta kesediannya juga ya di atas aja Pak boleh naik di atas Pak di atas biar kelihatan sama kamera oke saya mungkin saya undang Project Manager YSBPU untuk menyerahkan hadiahnya dapat hadiah jadi kita itu harus rajin-rajin memberi apresiasi gitu ya oke ini petani pengusaha jadi apa yang menjadi cita-cita kita di programnya bahwa petani semua akan jadi pengusaha supaya ini menjadi kampanye kita bersama jadi ya terima kasih iya mohon untuk tinggal dulu kita foto bareng dulu mungkin kakak ya bareng pemateri di depan oke terima kasih persilahkan kembali ke tempat terima kasih dengan berakhirnya ini berakhir pula talk show kita hari ini semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan bisa menjadi gaung untuk di daerah kita masing-masing untuk membangkitkan minat teman-teman kita lagi untuk semangat untuk menjadi petani pengusaha saya tutup terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih